Intro Setelah disetujui oleh Menteri Keuangan dalam Penetapan Sumber Pembiayaan 2021, program upgrade HOG-100-200 buatan biaya sistem akan segera dilaksanakan. Bernilai 63,5 juta USD, armada HOG-100-200 TNI Akatan Udara yang tersisa akan menjalani program upgrade. Dari 40 HOG-100-200 yang dibeli Indonesia pada 1996, kini diperkirakan jumlah pesat tempur yang tersisa sekitar 20 unit saja. Berdasarkan data jens antara 1996 hingga 1999, Indonesia mengakuisisi 8 HOG-109 dan 32 HOG-209 yang kini dioperasikan oleh Squadron Udara 1 dan Squadron Udara 12. Meskipun kontrak upgrade HOG-100-200 diberikan kepada salah satu perusahaan swasta Indonesia, namun pengerjaan upgrade terkait dengan airframe dan enjin tetap akan dilaksanakan oleh firma-firma Inggris. PIA System sebagai OEM-Z Tempuk HOG akan melakukan pekerjaan terkait dengan airframe, sementara Rolls-Royce akan melaksanakan pekerjaan menyangkut enjin. Sebagai mana diketahui, Turbo Mekador yang menjadi penggerak HOG-100-200 diproduksi oleh Rolls-Royce. Tentu menjadi pertanyaan menarik, mengapa Indonesia tidak langsung memberikan kontrak kepada BIA System sebagai OEM HOG-100-200 dalam program upgrade tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!